Halo semua, selamat datang di channel ku bersama dengan saya, AMG. Di video kali ini saya akan unboxing dan sedikit membahas powerbank dari Vietta, begitu juga dengan kabel datanya. Sebenarnya sih saya beli powerbanknya, dan kebetulan pada saat itu, di tanggal 26 Februari, di mana beli powerbank ini bonus kabel data. Ini dia, di harga Rp 185.000 di Shopee ya, official store Vietta. Dari harga normal ini Rp 459.000, saya nggak tahu itu benar atau tidak. Dan ini dia, hanya hari ini 26 Februari, jadi kemarin saya beli di tanggal segitu, di mana dia garansinya itu 12 bulan. Langsung ke powerbanknya, alasan saya membeli powerbank ini, yaitu mendukung Huawei Super Charge 22,5W. Dan untuk support ini tidak bisa nanti saya tunjukkan, karena smartphone-nya sudah saya jual, Vivo juga tidak ada, iPhone-nya sudah saya jual juga, lagi yang pula iPhone 7 Plus juga belum mendukung fast charging, setahu saya. Lalu ada Dash Charge. Seperti ini tampilan depannya, di dominasi warna hijau dan kuning. di bagian kanan ini ada tulisan ini, 25W, terus 4,5A, lightweight, terus maximum lifespan. Di bagian kiri ini juga sama ya, di atas begini, dia compatible dengan smartphone, tablet, kamera, terus portable console, terus ada bisa juga laptop. Nah, output-nya itu 2 USB, maksimal 22,5W, terus Type-C-nya itu untuk power delivery-nya itu 18W. Nge-charge-nya itu bisa menggunakan micro USB, 18W, dan Type-C maksimal 18W. Dan untuk kabel datanya, ini saya singgirkan dulu, lumayan juga. Jadi pilihannya itu ada berapa ya, ada 3 atau berapa di sini. Sebentar. Oh, ada 4. Jadi kita tinggal pilih mau bonusnya yang mana. Saya pilih yang A, karena dia lagi-lagi, compatible. Ya, compatible dengan yang namanya, 22W, ini dia. Huawei Super Charge. Maka saya pilih itu. Dia sudah dilakukan uji coba 8.000 kali ya, maksudnya. Terus di sebelah kiri seperti ini, Multi Protection Anti-Head Hit Formula, terus Super Fast Data Transfer, atau 5 Gbps. Wow. Ya, langsung aja deh, saya buka. Oke, dia seperti ini. Saya singgirkan. Kenapa ini? Ya. Oke. Powerbank-nya pipih, tapi dia bahannya ini seperti kayak kain atau apalah, dan perpaduan warna hitam kayak kemasan ini juga terbilang bagus. Ujung-ujungnya bukan plastik ini. Ini kayaknya besi. Besi atau aluminium lah, gitulah. Ya. Good. Nanti saya coba apakah berfungsi di Huawei Nova 5T saya. Oke. Terima kasih. 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 Langsung aja deh, saya coba menggunakan kabel data yang tadi. ini dia. Oh, enggak. Sebentar. Sebentar. Sepatang ini. enggak juga apa yang salah ini dan tidak berfungsi. ada apa? Katanya mendukung. mananya. Oh, enggak sesuai. Oh, enggak sesuai. Oh, enggak sesuai. ya. 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 Sekarang saya tunggu aja deh. Nah, ini dia. ya. 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 terima kasih. Ya. jam jam jam. 4 menit dia bergerak terus. Jadi, harus ditunggu. Ya. Nanti saya... kita lihat. Sekarang pukul 12.00 lewat 14.00. Tengah malam. Oke. Saya biarkan. Terisi dulu. Ya. Saya kembali lagi. Ini menunjukkan di 24% ya. 24% sekitar berarti kalau tadi 12.14, ini 12.26 berarti 12 menit ya. 12 menit ya. Sekitar 13 menit ya. Terisi 15%. Nah. Lalu bagaimana misalkan ini di charger barengan dua smartphone sekaligus. Apakah kecepatannya turun? Ya. Langsung berubah logonya, petirnya ya. Beda tadi sama yang di awal ya. Nah. Ini juga turun. Jadi. Ini kayak. Ini menikmati yang namanya. Fitur ini support. Jadi. Menurut saya. Ini prediksi saya. Melihat yang terjadi pada Huawei Super Charge ini. Ketika digunakan nge-charge bersamaan. Jadi. Maksimal wattnya itu dibagi. Ya. Ini. Saya nggak tahu berapa kenaknya. Ya. Yang pasti. Ini tanda petirnya berkurang. Hilang ya. Ya. Sekarang saya cabut. Apakah balik lagi? Tanda petirnya berubah. Tanda petirnya berubah. Sudah saya cabut ya. Nah. Nah. Benar ya. Benar ya. Berarti. Kalau dipakai outputnya lebih dari satu. Mungkin. Bukan mungkin. Fitur-fitur ini tidak berfungsi. Ya. Kalau menikmati fitur-fitur yang ada di powerbank ini. Ya. Mau nggak mau. Kamu harus. Outputnya itu satu saja. Oke. Hmm. Itu aja sih. Yang bisa saya bahas sedikit saja. Dan sedikit unboxing ya. Dari produk powerbank. Dari Vyata. Dan kabel datanya. Terima kasih banyaknya untuk kamu semua yang sudah menonton video ini. Dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jika kamu punya kritik saran ataupun pertanyaan. Jangan lupa menulisnya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk berikan tanda like di video ini. Subscribe juga channel saya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.